Intro Baik, selamat sore Bapak Ibu Jadi sore kali ini kita akan ketemu dan membahas Review juga ya Karena ada beberapa WA yang masuk untuk request mereview peluang-peluang Apakah tren masih naik atau turun Nanti kita akan bahas Dan seperti biasanya mungkin saya sapa dulu Karena kita lihat partisipannya ada beberapa member baru Salam kenal, nama saya Pausan dari salah satu tim analis dari PT First State Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen dulu Di awal kita akan mulai dengan pembahasan data fundamental Karena minggu ini kita dihadapi data penting Tepatnya mulai nanti malam dan besok Nanti malam ini saya buka ekonomi kalender Untuk melihat data-data penting di minggu ini Data penting yang kita hadapi yaitu Pidato ketua The Fed Dan saya sudah informasikan di morning update setiap pagi Jadi semua market tertuju pada pertemuan Pertemuan para pejabat The Fed Selama dua hari Di Jackson Hole Symposium Jadi ini penting sekali Kalau kita lihat newsnya Di sini Jadi para pemimpin The Fed Saat ini Mulai nanti malam dan besok Berkumpul menghadiri simposium tahunan Di Jackson Hole Nanti di sini juga ketua The Fed-nya Memberikan pidato tentang Pandangan ekonomi terbarunya Dan juga mengenai prospek suku bunga Apakah suku bunga Kedepannya ini Akan dinaikkan satu kali lagi Atau sudah dihentikan Dan apakah suku bunga Akan bertahan di level tertinggi saat ini Bertahan lama Atau malah nanti tahun depan Akan mulai dipangkas Kita butuh Informasi pidato dari ketua The Fed ini Dan juga membahas tentang inflasi Jadi ini penting sekali Jadi rumor yang beredar Powell akan menggunakan kesempatan Pertemuan ini Untuk menenggaskan sikap hawkisnya Jadi kalau The Fed Biasanya ada dua sikap Yang biasanya disampaikan Yaitu sikap hawkis dan dovis Kalau sikap hawkis Hawkis ini lang ya Jadi agresif Berarti Kalau dia Menyampaikan sikap yang hawkis Berarti dia agresif Ada peluang Akan menaikkan suku bunga lagi Dengan alasan Di sini juga beberapa News disampaikan Karena yang pertama Ada peluang suku bunga Akan dinaikkan sampai akhir tahun Satu kali lagi Karena data inflasi yang kemarin Itu naik Jadi kalau 11-12 kali Data inflasi itu turun terus Dari 9,1 Kemarin data inflasi itu naik Dari 3% ke 3,2 Baru pertama kalinya Inflasi naik Dan juga dasarnya Karena ekonomi Amerika Sudah kuat Yang sebelumnya Rumor beredar Amerika itu Akan krisis Resesi Hancur-hancuran Rumor pandangan Market seperti itu Karena data inflasinya Tinggi sekali Dengan menaikkan suku bunga Yang agresif Dampaknya Inflasi benar-benar Turun melambat Dari 9,1% Tertingginya Turun sampai 3% Jadi luar biasa Inflasi Amerika Plus Perekonomiannya kuat Itu dibuktikan Dengan data-data Seperti retail sale Naik Penjualan rumah Di sana naik Tingkat pengangguran Turun Di sanalah dasar Kenapa Ada potensi Suku bunga Dinaikkan satu kali lagi Tujuannya Agar inflasinya Ini benar-benar Turun lagi Ini data inflasi Jadi kemarin Inflasinya itu Naik dari 3% Sebelumnya Ke 3,2% Target inflasinya Itu 2% Sudah mendekatin Ke target Normal Inflasi Amerika Jadi dari 9,1% Ini turun Inflasinya terus Baru Inflasi Bulan kemarin Naik Ini dasar Kedua Kenapa Alasan Kedua Kenapa Ada peluang Suku bunga Dinaikkan Satu kali lagi Karena inflasinya Masih belum Mencapai target 2% Dan Naik Misipun naiknya Agak banyak Yang pertama Tadi Ekonominya kuat Jadi kalau Ekonominya kuat Amerika Suku bunga Dinaikkan Satu kali lagi Tidak akan Jadi masalah Kecuali Kalau ekonominya Retail Seennya turun Tingkat Penganggurannya Naik Itu bahaya Tapi karena Ekonominya kuat Menaikkan Suku bunga lagi Itu Tidak jadi masalah Buat mereka Targetnya Agar inflasi Benar-benar Turun Ke Target 2% Jadi itu Alasan Fundamental Ini sangat penting Karena Korelasinya Kaitannya Terhadap Pergerakan Saham Kita Tunggu Aja Data Inflasi Sorry Pidato Pidatonya Ini Mulai dari Nanti Dan Besok Ini Ada Vecher Paul Speak Pidatonya Ketua The Fed Ini yang Kita tunggu-tunggu Jadi High impact Jam 22.05 Besok Masih Kalau Pertemuannya Dimulai Nanti Malam Ini Besok Lagi Di Hari Terakhir Ketua The Fed Paul Akan Berbicara Tentang Pandangan Ekonomi Suku Bunga Dan Inflasi Jadi Jam 10 Wita Lewat 5 Besok Jadi Besok Kemungkinan Kalau Nanti Malam Mungkin Pergerakannya Masih agak Flat Tidak terlalu Flukuasi Tidak terlalu Liar Karena Data pentingnya Masih besok Mungkin Mungkin Besok Akan Terjadi Pergerakan Yang Cukup Besar Tergantung Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua The Fed Ini Oke Jadi Ini Sangat Penting Kita Pantau Besok Saya Akan Info Hasil Dari Pidato Ketua The Fed Ini Silakan Bapak Ibu Kalau Ada Request Saham Dan Pertanyaan Tab Di kolom Pertanyaan Ini Ada Request Request Sudah Oke Itu Informasi Tentang Data Penting Kita Tunggu Oke Request Meta Pak Suku Bunganya Kapan Oke Untuk Suku Bunga Ini Masih Lama Ini Fed Monitor Jadi Pengumuman Suku Bunganya Ini Masih Tiga Minggu Enam Hari Jadi Tepatnya Tanggal 21 September Masih Akhir Bulan Depan Disini Surveinya Sementara Masih Mempertahankan 86% Menaikkan 14% Tapi November Surveinya Sudah Mulai Meningkat Artinya Ini Survei Tentang Kenaikan Suku Bunga November Akan Ada Pertemuan Defet Lagi Jadi Naik Sekarang Suku Bunga Amerika Itu Berada Di 5,5% Jadi Survei Yang Pertemuan Bulan September Itu Dipertahankan 5,5% Surveinya Masih Tinggi 86% November Turun Jadi 60% Malah Dinaikannya Meningkat Sampai Akhir Tahun Desember Ada Pertemuan Lagi The Fed Ini Meningkat Jadi Intinya Suku Suku Bunga Ada Potensi Akan Naik Satu Kali Lagi Kalau Dilihat Dari Yang Tadi Saya Sampaikan Kaitannya Ke Saham Apa Pak Kita Tahu Dari Tahun Lalu Ketika Inflasi Naik Potensinya Suku Bunga Akan Dinaikkan Saham Akan Turun Itu Korelasinya Dan Sebaliknya Ketika Inflasi Turun Suku Bunga Tidak Dinaikkan Bahkan Ada Rumor Akan Dihentikan Saham Naik Jadi Secara Teori Selama Ini Korelasinya Seperti Itu Baik Ada Lagi Pertanyaan Untuk Pembahasan Data Fundamental Kita Akan Lanjut Ke Analisa Teknikal Saham Kita Mulai Dari Penjelasan Saham Dojun Dulu Dojun Karena Ada Inflator Yang Transaksi Indeks Dojun Jadi Dojun Ini Saya Hapus Dulu Ini Grafik Weekly Atau Mingguan Dojun Trend Masih Naik Meskipun Minggu Lalu Itu Merah Candlenya Turun Dalam Satu Minggu Tertahan Di Area Support Resisten 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 Di Break Menjadi Support Trend Masih Naik Ini Trendnya Masih Naik Belum Break Trend Malah Break Ini Jadi Trend Masih Naik Ya Disini Kelihatan Trendnya Masih Naik Higher Lownya Lownya Semakin Tinggi Support Ini Support Bapak Ibu Ini Support Area Support Ini Support Jadi Kalau Dia Terjadi Swing Hike Lagi Break Karena Ini Beberapa Hari Flat Jadi Kalau Tanya Minggu Ini Saham Kalau Dilihat Dari Dojunya Ini Flat Datar Ini Terlihat Satu Dua Tiga Empat Hari Kelima Jadi Flat Datar Rings Ini Tergantung Data Besok Kalau Datanya Pidatonya Ketua Dufet Itu Haukis Berarti Haukis Ada potensi Akan Menaikan Suku Bunga Lagi Kemungkinan Dia Akan Koreksi Turun Ke Support Ini Dan Sebaliknya Ketika Pidatonya Nanti Itu Dufis Dufis Itu Burung Merpati Jina Merpati Artinya Kemungkinan Tidak Agresif Suku Bunga Tidak Dinaikan Tapi Ada potensi Dipertahankan 5,5% Cukup Lama Akan Naik Tapi Tidak Akan Banyak Ini Sudah Resisten Jadi Kalau Saham Yang Sektor Industri Terutama Yang Di Dow June Saya Lihat Naik Masih Terbatas Ada potensi Naik Karena Trendnya Naik Terbatas Di Resisten Potensi Turun Ada Di Area Support Ini Ini Untuk Dow June Oke Sekarang Kita Lihat Untuk Nasdaq Jadi Nasdaq Ini Nasdaq Mana Ya Ini Nasdaq Grafik Mingguan Minggu lalu Merah Minggu ini Naik Hijau Sektor Teknologi Kalau Nasdaq Ini Perusahaan Perusahaan Yang Sektornya Teknologi Trend Naik Terlihat Trend Lainnya Trend Naik Support Ini Saya Tandain Sama Potensi Naik Masih Ada Dengan Target Resisten Tertingginya Jadi Kalau Nasdaq Ada Potensi Akan Koreksi Lagi Kesini Bisa Bapak Ibu Karena Disini Tertahan Support Become Resisten Ini Resisten Yang Diberik Ini Support Masih Di area Resisten Tergantung Testimuninya Nanti Besok Atau Sama Naik Ke Double Top Ini Ini Dulu Saham Paypal Oke Nanti Kita Bahas Paypal Juga Ada Yang Tanya Meta Tadi Meta Paypal Boeing Oke Kita Mulai Ke Penjelasan Saham Kita Mulai Dari Saham Google Dulu Google Nya kok Ilang Don't Oke Kita Akan Bahas Review Saham Dengan Secara Pelan Pelan Biar Bapak Ibu Punya Gambaran Tentang Pergerakan Saham Dan Saya Harus Ngapain Yang Punya Saham Dan Yang Akan Mau Beli Saham Kita Akan Mulai Dari Pembahasan Saham Google Dulu Kita Mulai Dari Time Frame Weekly Untuk Melihat Trend Besarnya Ini Grafik Saham Google Time Frame Weekly Satu W Ini Weekly Mingguan Artinya Satu Candle Ini Mewakili Pergerakan Periode Satu Minggu Trend Jadi Kita Pertama Kali Harus Lihat Struktur Market Dulu Untuk Mengetahui Arah Trend Jadi Trendnya Untuk Google Uptrend Atau Naik Dari Mana Pak Kita Mulai Dari Lihat Struktur Waktu Downtrend Dari Sini Turun Sudah Di Breakout Jadi Di Sini Trend Line Resisten Sudah Mampu Di Breakout Dan Valid Trend Mulai Naik Ketika Lower Hikenya Yang Terakhir Ini Juga Dibreak Sedangkan Lower Lownya Ini Tidak Mampu Ditembus Atau Dibreak Out Jadi Dari Sinilah Awal Permulaan Trend Naik Trend Tren Tren Besar Saham Google Naik Terus Saya Turunkan Time Frame Daily Sebelumnya Saya Akan Tentukan Yang Kedua Setelah Tau Baca Trend Kita Harus Tentukan Support Resisten Higher Low Ini Saya Akan Jadikan Support Swing Low Ini Disini Swing High Yang Terakhir Saya Akan Jadikan Target Resisten Sekarang Saya Akan Tarik Trend Line Support Dari Swing Terluar Higher Low Ke Higher Low Jadi Trend Masih Naik Kita Turunkan Time Frame Untuk Mengetahuin Secara Lebih Jelas Peluang Peluang Saham Google Dimana Area Berapa Kita Akan Tentukan Buy Dan Target Kenaikannya Ini Time Frame 1D Atau Daily Saya Persiskan Dulu Oke Saya Persiskan Dulu Oke Di Time Frame Daily Kita Zoom Dulu Kita Fokus Di Swing Swing Terakhir Ini Mulai Dari Swing Low Saya Akan Tentukan Swing Nya Dulu Low Swing Swing High Swing Low Swing High Swing Low Swing High Ini Swing Low Dan Berakhir Di Sini Saya Ganti Warna Hitam Dan Tipis Disini Baru Kita Akan Mendapatkan Pola Grafik Seperti Ini Channel Sudah Dibrik Disini Saya Jadikan Resisten Daily Tertingginya Sekarang Saya Punya Gambaran Atau Analisa Saat Ini Saham Google Tertahan Di Resisten Tertingginya Yang Sebelumnya Ini Nanti Malam Bisa Turun Karena Tertahan Naik Kalau False Bisa Potensinya Bisa Koreksi Yang Pertama Ini Bisa Koreksi Atau Kalau Breakout Resisten Dia Akan Lanjut Naik Sekarang Kalau Turun Koreksi Ini Kemana Untuk Bisa Dijadikan Area Beli Kalau Naik Kita Sudah Tahu Target Resisten Berdasarkan Resisten Ini Jadi Target Kenaikan Saham Google Kalau Bapak Ibu Masih Ada Yang Pegang Saham Google Kalau Break Resisten Ini Target Target 143 Kemarin Tertahan Di 134 Saran Yang Punya Saham Google Kalau Saya Resisten Ini Saya Kurangin Posisi Saya Jual Tapi Kalau Masih Mau Nunggu Target Tertingginya Yang Disini 142 Atau 143 Ini Adalah Resisten Area Jual Karena Setiap Resisten Resisten Ini Biasanya Ada Akan Ada Reaksi Reaksi Hambatan Berarti Ada potensi Nanti Akan Koreksi Lagi Disini Jadi Potensi Koreksinya Bisa Ke Area Support Lagi Support Ini Baik Ini Untuk Target Atasnya Kalau Koreksinya Berarti Kalau Nanti Malam Tidak Mampu Membrick Out Resisten Ini Saya Zoom Biar Bapak Ibu Yang Ikut Kelas Mobile Di Jalan Saya Bisa Mengukur Target Koreksinya Ini Berarti Potensinya Ada Double Top Kalau Ini Tidak Mampu Double Top Kita Tarik Ini Biasanya 161 Dulu Sorry 161 Disini Ini Jadi Sabar Dulu Karena Berada Di area Resisten Ada potensi Kalau Tidak Mampu Breakout Resisten Dia Akan Koreksi Lagi Arahnya Ke 161 Itu 122 Nah Disini Jelas Sekali Bapak Ibu Ada Support 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 Resisten Yang Diberick Out Disini Bisa Jadi Area Support Boleh Disini Jadikan Incaran Untuk Beli Oke Baik Baik Silahkan Yang Tanya Saham Google Yang Dimaksud Trend Mingguan Itu Dari Periode Hari Apa Sampai Dengan Hari Apa Oke Trend Besar Kalau Saham Saya Memakai Grafik Mingguan Jadi Ada Yang Memakai Grafik Harian Untuk Dijadikan Acuan Trend Silahkan Kalau Saya Mingguan Jadi Sampai Berapa Lama Hari Kehari Tidak Tidak Bisa Kita Jadikan Patokan Trend Itu Satu Minggu Dua Minggu Berubah Jadi Turun Trend Naik Tidak Intinya Perubahan Satu Candle Ini Kan Satu Minggu Terus Trend Berlakunya Itu Sampai Berapa Lama Mungkin Itu Pertanyaannya Trend Naik Itu Berlaku Terus Ini Trend Naik Higher High Swing Low Higher Low Kenapa Saya Namakan Higher Low Saya Jelaskan Secara Detail Saya Zoom Dulu Biar Lebih Jelas Jadi Trend Itu Berlaku Dari Lower Low Ini Lower High Lower High LH Ini Karena Hiknya Lebih Rendah Kalau Lower Low Lownya Lebih Rendah Ini Kita Bicara Struktur Market Berarti Masih Downtrend Karena Hiknya Lebih Rendah Lownya Juga Lebih Rendah Lower Low Ini Higher Low Kenapa Kita Coding Dengan Nama HL Ini Higher Low Karena Lownya Semakin Tinggi Tidak Mampu Membuat Lower Low Lagi Inilah Indikasi Perubahan Dari Down Trend Ke Uptrend Diawalin Dari Terbentuknya Higher Low Dulu Tidak Mampu Membentuk Lower Low Terjadi Swing Di Sini Swing Ini Seperti Badan Cangkul Bodi Dan Kepala Cangkul Huruf Terus Disini Membentuk Higher High Kenapa Coding HH Ini Higher High Membentuk Ketinggian Baru Yang Lower High Ini Ditembus Breakout Itu Artinya Ditembus Terjadi Swing High Turun Membentuk Higher Low Disini Sudah Jelas Low Semakin Naik Apalagi Trend Land Resisten Ditembus Inilah Transisi Awal Perubahan Dari Downtrend Ke Uptrend Dan Validnya Membentuk Higher High Disinilah Trend mulai Naik Ini Masih Naik Kapan Trend ini Berubah Jadi Turun Berubah Jadi Turun Yang Pertama Transisi Resisten Supportnya Dibrake Dan Validnya Membentuk Lower Low Ketika HL Ini Ditembus Berarti Google Trendnya Akan Berubah Turun Ketika Turun Dibawah 115 Ini Support Kapan Pak Berapa Hari Saya Tidak Tahu Kita Lihat Haja Setiap Ada Perubahan Ini 1 2 3 4 5 5 Minggu Turun 1 2 3 4 4 Minggu Naik Jadi Tidak Bisa Kita Prediksi Atau Tentukan Hari Berapa Lama Hanya Kita Bisa Melihat Secara Visual Ketika Support Atau Higher Lownya Ini Mampu Ditembus Nah Ini Trendnya Sudah Berubah Menjadi Downtrend Atau Turun Nanti Sama Seperti Waktu Yang Turun Dari Sini Ini Turun Masih Jangan Beli Disini Sudah Mulai Diincir Boleh Nggak Mampu Membuat Lower Low Kapan Waktunya Beli Ketika Berubah Trend Turun Menjadi Trend Naik Disinilah Ketika Membentuk Ini Boleh Langsung Beli Disini Boleh Pak Berarti Itu Trading Breakout Ketika Tembus Resisten Dia Beli Turun Ini Sudah Berani Beli Area Sini Sudah Berani Beli Stop Loss Support Ini Berarti Semoga Jawab Pertanyaannya Itu Yang Dimasuk Trend Mingguan Itu Dari Periode Hari Apa Sampai Dengan Hari Apa Jadi Kalau Tanya Harinya Mesti Kalau Mingguan Candle Ini Senin Sampai Jumat Pastinya Karena Satu Minggu Satu Candle Ini Mewakilin Senin Sampai Jumat Open Senin Pagi Dan Hari Sabtu Dini Hari Closingnya Itu Satu Satu Candle Silahkan Yang Mau Tanya Lagi Terus Yang Kedua Kalau Dilihat Momentum Jadi Ini Indikator Volume Momentum Ini Sudah Jenuh Beli Sudah Datar Artinya Apa Volumenya Turun Harganya Naik Google Ada Potensi Akan Koreksi Turun Naik Tidak Banyak Turun Besar Hati Hati Karena Momentumnya Tidak Mendukung Sudah Jenuh Beli Datar Di atas Di atas 80% Volumenya Turun Saran Saya Yang punya Saham Google Silahkan Take Profit Dulu Sedangkan Momentum Di Daily Ini Berpotongan Mengarah Ke atas Bisa Dia Naik Dulu Oke Entah Targetnya Ini Terus Turun Saran Saya Kalau Udah Brick Resisten Ini Mendekatin 143 Ini Sudah Jangan Beli Jangan Paksakan Buy Dulu Di Sini Ini Ada Area Resisten Artinya Kalau Lanjut Naik Di Sini Sudah Area Jual Belinya Dimana Pak Nanti Mendekatin Support Di Sini Double Bottom Atau Di Sini Ketika Masih Uptrend Oke Baik Clear ya Untuk Saham Google Jadi Saham Google Trend Masih Naik Tapi Sudah Mendekatin Resisten Jangan Beli Kalau Break Resisten 141 Sampai 143 Ini Area Jual Dulu Untuk Jangka Medium Dan Jangka Pendek Nanti Kita Akan Incar Lagi Fase Koreksinya Perubahan Dari Down Trend Ke Uptrend Lagi Kita Incar Jadi Misalkan Ini Naik Sorry Misalkan Ini Naik Nah Break Ini Naik Ini Area Jual Mendekatan Resisten Kita Lihat Dulu Disini Kalau Mampu Break Lagi Ya Udah Jangan Dikejar Tapi Ada Potensi Akan Terjadi Koreksi Bisa Kapan Belinya Pak Nanti Ketika Perubahan Seperti Ini Lagi Ini Baru Beli Seperti Ini Perubahan Dari Down Trend Ke Uptrend Itu Beli Cukup Jadi Itu Dasar Analisa Kita Kita Melakukan Sinyal Di Saham Baik Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Amazon Karena Durasi Waktu Kita Mulai Dari Weekly Ini Gambar Amazon Dari Minggu-minggu Sebelumnya Jadi Amazon Ini Minggu Lalu Candlenya Merah Sekarang Hijau Jadi Pas Target Area Resisten Terus Koreksi Turun Jadi Kita Sudah Sarankan Bapak Ibu Yang Pegang Saham Amazon Ketika Masuk Ke Area Resisten Ini Area Jual Silahkan Yang Sudah Jual Kapan Belinya Pak Sabar Dulu Sama Dari Fase Down Trend Di Sini Perubahannya Ketika Resisten Ini Di Breakout Jadi Sudah Mulai Pase Beli Disini Pas Kalau Kita Pakai Tool Fibonacci Ini Targetnya Sudah Pas 161 161 Koreksi Kita Hitung Koreksinya Nanti Kira-kira Keberapa Pak Sampai Ketering Ini Ini Saya Hapus Jadi Koreksinya 38 Disini Saya Melihat 38 Terjauhnya 50% Ini Sorry Saya 23 Saya Munculin Dulu Oke Ini Saya Lihat Koreksinya Targetnya 38 Terjauhnya 50% Karena Ada Resisten Become Support Ini Peluang Untuk Area Beli Inilah Area Beli Untuk Amazon Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Koreksi Kesana Boleh Di Incar Ini Area Beli Kita Lihat Nanti Disini Untuk Melanjutkan Kenaikannya Kenaikannya Bisa Double Top Kesini Lagi Atau Lewat Target Resisten Lower High Ini Kalau Saya Turunkan Daily Sama Sama Disini Sekarang Kalau Kita Ke Daily Kita Bisa Istilahnya Transaksi Saham Secara Soft Jangan Pendek Ini Saya Hapus Dulu Disini Pertama Kita Tentukan Swing Dulu Misalkan Dari Sini Ini Kelihatan Double Top Terus Koreksi Sampai Kesini Bisa Ini Naik Untuk Ini Ini Double Bottom Kita Tarik Kesini 161 Sudah Tercapai Jadi Jangan Dikejar Kalau Naik Amazon Sabar Dulu Kalau Mau Beli Naik Tunggu Break Area Ini Sekalian Kalau Break Resisten Ada Turunan Baru Beli Khawatir Nanti Seperti Saham Meta Break Resisten Masuk Area Resisten Turun Masuk Ternyata Koreksinya Cukup Dalam Sabar Dulu Biarin Sampai Minimal Mendekatin Area Support Yang Tadi 38% Sampai 50% Ini Oke Cukup Nanti Amazon Saya Keluarkan Signal Ketika Ada Koreksi Ke 38 Sampai 50% Ini Momentumnya Sama Masih Mengarah Kebawah 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 Jadi Ada Potensi Untuk Koreksi Lanjut Koreksi Mingguannya Sama Juga Jadi Hati-hati Untuk Amazon Ini Akan Terjadi Koreksi Targetnya 38 Sampai 50% 38 Boleh Bapak Ibu Kalau Mau Entry Nanti 50 Averaging Beli Lagi Ketika Turun Ke 38 Entry Naik Misalkan 5-6% Lepas Beli Lagi Ketika Mendekatin 3-5-6% Lepas Boleh Nanti Misalkan Beli Lagi Ternyata Turun Averaging Di Sini Kalau Yang Mau Jangka Pendek Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Alibaba Alibaba Ini Threat Di Bawah Saya Juga Sampai Tidak Sabaran Karena Juga Punya Saham Alibaba Yang Masih Nyantol Di Tengah Kemarin Beli Kita Pertahankan Baik Kita Mulai Dari Penjelasan Grafik Alibaba Weekly Mingguan Jadi Ini Mingguan Trendnya Masih Turun Trendnya Masih Turun Terlihat Jelas Secara Visual Belum Tercipta Higher High Tidak Ada Yang Break Ini Beda Sama Google Dan Amazon Jadi Trendnya Dari Tertingginya Di Sini Level 320 Kurang Lebih Ini Swing Low Lower Ini Struktur Market Lower High Hiknya Semakin Turun Lownya Semakin Turun Di Sini Juga Sama Ini Sinyal Untuk Naik Perubahan Dari Dota Tapi Tidak Valid Karena Tidak Mampu Menembus Resisten Atau Lower High Sebelumnya Akhirnya Turun Lagi Membentuk Lower Baru Dari Ini Naik Tidak Mampu Lagi Membrick Out Inilah Area Resisten Yang Sangat Kuat Turun Lagi Membentuk Higher Low Lower Lownya Atau Lownya Lebih Tinggi Lower High Ini Inilah Struktur Market Sekarang Tertahan Di Sini Ini Area Resisten Kuat Saya Melihat Kalau Saham Alibaba Ini Mampu Naik Target Nya Kesini Dulu Tapi Kalau Ini Mampu Ditembus Ini Naiknya Cukup Signifikan Nanti Minimal Ke Lower Hight Tunggu Ini Break Sekarang Dia Sideways Flat Di Area Support Dan Resisten Ini Ini Boleh Dijadikan Trading Jangka Pendek Ketika Terbentuk Lower Low Beli Naik Karena Sudah Beratah Di bawah Kalau Lihat Momentum Di Weekly Di Atas Ini Ada Potensi Mungkin Koreksi Lagi Bisa Kalau Saya Turunkan Ke Time Frame Daily Sudah Di Bawah Ini Saya Hapus Tadi Malam Naik Alibaba Kemungkinan Dia Akan Lanjut Naik Nanti Malam Meskipun Tidak Banyak Karena Dilihat Dari Swing Daily Sama Caranya Disini Turun Kita Kalau Mau Coding Sini 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 Kemungkinan Naik Ke Target Disini Aja 92 Ini Ada Resisten Kita Support Disini Alibaba Kalau Tanya Alibaba Nanti Naik Atau Turun Kalau Dilihat Dari Candle Candle Sebelum Ini Hijau Naik Akan Naik Tapi Target Sementara Ke 92 Sini Ada Support Ini Support Saya Hapus Dulu Ini Support Dibrake Jadi Resisten Ini Nggak Mampu Di Sini Ada Potensi Kalau Mampu Break Ini Akan Naik Kalau Nggak Mampu Break Ini Akan Turun Lagi Support Selanjutnya Berarti Yang Disini Ini Kalau Yang Bapak Ibu Mau Trading So Term Jangka Pendek Boleh Beli Disini Cukup Untuk Alibaba Jadi Alibaba Trend Weekly Besarnya Masih Turun Masih Turun Tapi Sudah Agak Landai Agak Landai Ini Turunnya Sudah Nggak Ekstrim Ada Potensi Pembalikan Trend Awalnya Turunnya 45 Derajat Ini Ekstrim Sudah Mulai Landai Disini Kalau Kita Lihat Fase Besarnya Sebenarnya Sideways Flat Disinilah Awal Atau Tikal Bakal Perubahan Dari Turun Ke Naik Akan Terjadi Nanti Disini Ketika Breakout Area Resisten Ini Itu Left Hand Shoulder Apa Ini Pola Cat Pattern Bapak Ibu Pola Cat Pattern Ini Dari swing Kesini Kalau saya Tarik Ini Bisa Sama Bau Kiri Kepala Bau Kanan Kalau Break Ini Dia Akan Naik Oke Jadi Yang Punya Alibaba Sabar Dulu Memang Faktanya Masih Bergerak Di Bawah Ini Satu Tahun Lebih Dari Maret 2022 Sampai Saat Ini Range Di Sini Aja Turun 7 68 62 Terendah Ini 58 Pernah Sekali Head Paling Lama Pergerakannya Antara 75 Naik Ke 115 Ini Range Cek Ada Pertanyaan Lagi Naiki Nanti Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Earning Earning Masih Lama Alibaba Ini Baru Keluar Earning Kemarin Earning Masih Lama Saya Keluarkan Earning Biar Bapak Ibu Tidak Jadi Alibaba Earning Baru Keluar Kemarin Ini Bagus Naik Tapi Closing Di September Tanggal 3 Masih Lama Baik Kita Ke Apple Karena Ada Request Pak Saham Apple Sudah Turun Waktunya Beli Enggak Pak Kita Bahas Apple Sangat Bagus Sekali Market Cap Terbesar Kita Mulai Dari Weekly Grafik Mingguan Untuk Melihat Struktur Market Trend Trend Terlihat Masih Naik Naik Karena Membentuk Higher High Ini Higher High Oke Disini Ini Berarti Kalau saya Coding Ini Higher Lownya Ini Higher Lownya Oke Saya Ukur Ini Koreksi Sebenarnya Kemarin Potensi Untuk Beli Karena Ini Turun 250% Area Belinya Yang saya Coding 50-61 Tapi Jangan Jangan Dikejar Yang Belum Sempat Beli Ini Kelas Yang 2-3 Minggu Yang Lalu Apple Kita Sudah Bahas Area Belinya Disini Pas Kenapa Targetnya Sudah Tercapai Ini Kalau Saya Hitung 161 161 Kenapa Saham Apple Naik Tertahan Disini Pak Karena 161 Targetnya Sudah Tercapai Dia Wajar Koreksi Koreksinya Bisa 38 50 61 Biasanya Saya tentukan 50-61 61 Golden Ratio 50% Wajar Koreksi 50 Tengah-tengah Untuk Jadi Saham Apple Sudah Koreksi 50% Sekarang Di bond Naik Targetnya Naiknya Keberapa Pak Saya Turunkan Deli Biar Jelas Lagi Jadi Ini Sudah Koreksi 50% Naiknya Kemungkinan Ini Naik Tidak Banyak Saya Ukur 50% Di Sini Kemungkinan Target Kenaikannya Saya Di 50% Sampai Disini Juga Nanti Dia Akan Lanjut Koreksi Jadi Biasanya Kayak Gini Ini Pembelian Pertama Mungkin Boleh Target Profitnya 56% Jadi Ini Sudah Kalau Bapak Beli Terendah Kemarin 171 Anggap Beli 174 175 3% Masih 5% Saya Sarankan Jual Jangan Pendek Jadi Sabar Jangan Dikejar Kalau Sudah 50% Tersentuh Naik Jangan Dikejar Bisa Pak Ke Double Top Bisa Tapi Idealnya Kalau Kita Sudah Beli Naik 50 60 Ini Sudah Cukup Nanti Tunggu Aja Koreksi Lagi Ke Yang 61 78 Bisa Support Kuatnya Di Sini Ini Support Kuatnya Tapi Nggak Mungkin Secara Cepat Jadi Butuh Waktu Kalau Lihat Dari Pergerakannya Weekly Ini Sama Dengan Saham Boeing Nanti Saham Apple Ini Kemungkinan Saham Sama Dengan Saham Boeing Jadi Dia Naik Secara Signifikan Tanpa Adat Koreksi Koreksinya Disini Langsung Besar Belum Disini Kemungkinan Akan Kompleks Disini Di sini Simple Koreksinya Simple Sedikit Ini 2-3% Naik Ini Biasanya Agak Dalam Bisa 50% Atau 61 Yang Tadi Disini Nanti Dia Akan Acak Lama Dia Akan Ngaca Mungkin Bisa Lama Berbulan Bulan Disini Baru Akan Lanjut Naik Atau Kalaupun Turun Kesini Fase Sideways Fase Konsolidasi Ini Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Untuk Trading Jangka Pendek Ini Kemungkinan Sama Dengan Saham Boeing Disini Ini Ngacaknya Lama Ini 6 Bulan Januari Sampai Juli Lumayan 10% Pergerakannya Dari Terendah Tertinggi Rinsenya 10% Bapak Ibu Boleh Manfaatkan Untuk Take profit 3-5% 3-5% Mungkin Dia akan Acak Di area Sini Jangan Beli Terus Jangka Panjang Jangan Fundamentalnya Belum Mendukung Karena Suku Bunga Masih Ada Potensi Untuk Dinaikkan Satu Kali Lagi Itu Yang Menghambat Kenaikan Saham Atau Suku Bunga Tidak Dinaikan Tapi Dipertahankan Di 5,5 Dalam Jangka Yang Lama Itu Yang Bisa Mempertahankan Kenaikan Saham Terus Kalau turun Banyak Saya Belum Melihat Kenapa Inflasinya Sudah Turun Jadi Koreksi Ada Mungkin Separuh Tengah Tengah Kita Manfaatkan Momentum Konsolidasi Di atas Ini Jadi Peluang Saham Apple Bapak Ibu Bisa Jadikan Trading Sotem Jangka Pendek Ketika Koreksi Koreksi Yang Tadi Saya Bilang 50-61 Silahkan Entry Di area Itu 50% Koreksi Beli Naik 3% 5% Jual Nanti Sabar dulu Naik Gak usah Dikejar Tunggu Minimal Terendah Yang sama Atau Lower Low Beli Lagi Naik 4,5,6,7 Lepas Dia akan Ngaca Terus Di sini Karena Di sini Sipel Di sini Biasanya Kompleks Siapa Tahu Kita Tidak Pernah Tahu Kalau Kedepannya Kalau Dia Ngacanya 3 Bulan 5 Bulan Seperti Samboy Yang 6 Bulan Lumayan Kita Dapat 3 4 5 Silahkan Tapi Kembali Lagi Sesuaikan Kemampuan Equity Atau Modal Makanya Di First State Sudah Ada 10 Lembaran Enak Beli 10 Lembar Turun 10 Lembar Lagi Naik Cukup Untuk Saham Apple Ini Potensi Atau Momentum Untuk Dijadikan Trading Jangan Pendek Silahkan Kita Lanjut Ke Boeing Dulu Biar Enak Jelasinnya Ini Grafik Saham Boeing Jadi Boeing Secara Trend Masih Naik Ini Grafik Weekly Saham Boeing Terbentuk Higher High Sudah Dari Ini Sudah Di Breakout Sudah Valid Trendnya Naik Ketika Lower Hikenya Ditembus Membentuk Higher High Koreksi Lower High Naik Lagi Ini Nanti Higher High Ini Nanti Higher High Lagi Disini Oke Jadi Trendnya Naik Pertanyaannya Sekarang Apakah Dia Lanjut Naik Bisa Karena Trendnya Naik Supportnya Dimana Kita Bisa Tarik Dulu Supportnya Yang Diterendai Ini Dulu Ini Support Kenapa Saya Tandai Ini Support 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 Keduanya Ini Support Kedua Ini Ini Support Kedua Oke Sekarang Saya Ukur Untuk Target Kenaikannya Lagi Kalau Ini Sudah 161 Oke Ini 161 261 Saya Buang Oke 161 Sudah Tercapai Terus Disinilah Saya Bilang Ini Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Dia Kompleks Lama Mungkin Apple Sama Apple Sama Ini Kembali Ke Apple Lagi Wave 1 Wave 2 Wave 3 161 Tercapai Sekarang Wave 4 Takutnya Disini Kompleks Seperti Boeing Baru Wave 5 Atau Malah Lebih Tinggi Wave 5 Bisa Ini Boeing Sudah Wave 5 Tercapai Oke Ini Support Koreksi Ada Koreksi Ada Kesini Ini Area Beli Yang Berdasarkan Tepri Mingguan Saya Hapus Dulu Oke Ini Kalau Selesai Selesai Disini Misalkan Selesai Disini Tertingginya Tidak Mampu Breakout Atau Membuat Hike Baru Saya Tandai Dulu Hiknya Disini Berarti Ada Potensi Koreksi Ini Ini Anggap 5 Wave 38 Dan 50 Artinya Koreksi Dari Sini Bisa 23 Bisa 38 Kayak Gini Untuk Melanjutkan Kenaikannya Atau Kalau Dia Mampu Membuat Hike Baru Kita Lihat Dulu Kita Turunkan Time Frame Daily Daily Trend Masih Naik Kita Dari Yang Trend Disini Swing High Swing Low Trend Masih Naik Kenapa Saya Bila Trend Masih Naik Lownya Dari Sini Terus Naik Dari Sini Terus Naik Masih Kecuali Nanti Kalau Dia Koreksi Turun Menembus Ini Baru Dia Akan Jatuh Atau Yang Kedua Kalau Nggak Mampu Skenario Kedua Dia Nggak Mampu Turun Dia Lanjut Naik Break Ini Dia Akan Langsung Naik Jadi Kita Lihat Terus Ini Kayaknya Sudah Earningnya Sudah Keluar Ya Earning Sudah Keluar Masih Lama Tanggal 23 Oktober Jadi Sekarang Boeing Saya harus Ngapain Pak Yang Punya Saham Boeing Koneksinya Oke Ini Saya Hapus Dulu Karena Trendnya Masih Naik Boleh Menunggu Target Tertingginya 278 Tapi Masih Ada Resisten Lower Raya Kayak Gini Terus Ini Kan Resisten Berdasarkan Swing Ini Sudah Tercapai Tertahan Di Sini Karena Ada Resisten Dan 161 Kalau Dia Break Mungkin Ke 257 Ini Boleh Take Profit Di 255 257 Resisten Ini Atau Tertingginya Saya Melihat 278 Ini Ajalah Puncaknya Kalau Kita Swing Dari Sini Ini Naik Koreksi Naik Jadi Yang Masih Punya Samboi Profit Atau Belum Profit Atau Ini Saran Saya 255 57 Boleh Lakukan Take Profit Jual Dulu Atau Kalau Berani Menunggu Sampai Target Tertingginya 278 Boleh Jadi Disini Bapak Ibu Harus Close Posisi Dulu Sementara Disini Harus Take Profit Dulu Area Sini Karena Ini Resisten Kuat Dihawatirkan Ini Sudah Cukup Naiknya Tertahan Di area Resisten Kuat Koreksinya Agak Dalam Cukup Untuk Saham Boeing Kalau Mau Beli Sabar Dulu Yang 38 Atau 23 Ini Boleh Jadi Boeing Misalkan Ini Sudah Koreksi Terus Koreksi Lagi Disini Pak Saya Mau Beli Disini Pak Target Jangka Pendek Lepas Boleh Nanti Ada Koreksi Sini Beli Lagi Boleh Boleh Tapi Jangka Pendek Cukup Saya Lanjut Saya Cek Dulu Disney Disini Sekarang Kita Langsung Ke Saham Disney Ini Disney Kita Mulai Dari Time Frame Weekly Mingguan Untuk Melihat Struktur Market Dan Trend Jadi Trend Saham Disney Masih Turun Downtrend Sudah Terlihat Jelas Belum Tercipta Higher High Kalau Saya Ini Dari Lower High Ke Lower High Masih Belum Dibring Jadi Trend Masih Downtrend Masih Turun Penurun Dari Sini Ketika Dibring Ini Sudah Turun 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 Sekarang Masih Turun Belum Mampu Membrick Out Ini Saya Anggap Tertahan Disini Jadi Masih Turun Support Support Pertama Ini Support Pertama Ini Bau Kiri Kepala Ini Bau Kanan Jadi Support Masih Belum Mampu Ditembus Kalau Mampu Ditembus Ada Support Support Itu Di 78 Disinilah Yang Saya Nanti Akan Buat Incaran Sebenarnya Ini Boleh Strong Support Dari Mana Pak Ini Terendah Pasca Awal Covid Jadi Covid Ini Turun Tertahan Di Lownya 78 Kurang Lebih Maret 2020 Terus Dia Naik Strong Inilah Saya Jadikan Area Strong Support Disini Juga Ada Ini Bisa Kita Jadikan Peluang Momentum Ketika Ada Turunan Disini Boleh Entry Cuma Ini Konsolidasi Flat Kalau Lihat Dari Momentum Jenuh Jenuh Jual Sudah Lama Di Bawah Ini Cukup Bagus Kita Jadikan Incaran Ketika Mampu Breakout Ini Jadi Ini Resisten Trendline Kalau Sudah Ditembus Ini Sebenarnya Sinyal Entry Untuk Beli Ini Naik Kemarin Reject Kemudian Turun Ketika Break Ini Kemungkinan Akan Ada Potensi Perubahan Trend Pertama Disini Ketika Mampu Break 93 Jadi Kalau Dia Naik Mampu Naik Di Atas 93 Breakout Ada Turunan Saya Keluarkan Sinyal Buy Disney Oke Tapi Selama Ini Nggak Breakout Nah Disini Tunggu Dulu Terus Sampai Breakout Target Jangan Terlalu Ini Dulu Mungkin Target Ini Jadikan Resisten Lumayan Ini Ini Juga Resisten Lumayan Kalau Break Ini Arahnya Nanti Ini Target Ini Ini Untuk Disney Bapak Ibu Yang Masih Punya Disney Atau Mau Beli Sabar Faktanya Memang Konsolidasi Lama Di bawah Tapi Penurunannya Sudah Mulai Landai Sama Dengan Alibaba Ini Struktur Market Hampir Sama Dengan Grafik Saham Alibaba Penurunan Ekstrim Sudah Sudah Melandai Tinggal Menunggu Konfirmasi Penembusan Resisten Atau Trend Ini Sekarang Ini Ini Tunggu Ini Bapak Ibu Kecil Tunggu Tembus Trend Line Resisten Sama Break Ini Disini Kan Terlihat Kalau Saya Hapus Semua Bapak Ibu Saya Hapus Semua Disini Terlihat Cat Pattern Pola Cat Pattern Tinggal Nunggu Keluar Dari Pola Grafik Keluar Dari Sini Ada Turunan Sedikit Rites Kita Beli Kita Keluarkan Signal Sementara Menunggu Tembus 93 Dulu Konfirmasi Untuk Melakukan Entry Beli Selama Ini Tidak Tembus Jangan Dulu Sabar Dulu Momentumnya Mendukung Momentumnya Mendukung Sudah Jenuh Jual Oversal Cukup Ini Bisa Dijadikan Incaran Bapak Ibu Yang Sudah Kemarin Beli-beli Saham Tertinggi Take Profit Tinggalin Kita Cari Saham Yang Under Value Yang Koreksinya Turun Banyak Disini Tapi Kita Tetap Antisipasi Jaga Strong Support Ketika Strong Support Ditembus Valid Breakout Ya Sudah Kurangin Posisi Kalau Perlu Cut Loss Nanti Bisa Cari Lagi Kita Lanjut Ke saham Berikutnya Sudah Selesai Semua Kita Ke saham Meta Dulu Tadi ada Request Saham Meta Paypal Sama Nike Nike Sama Paypal Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Request Saham Lain Kita Mulai Dari Saham Meta Dulu Dari Time Frame Weekly Trendnya Weekly Naik Apa Turun Pak Ya Jelas Naik Masih Naik Ini Saya Hapus Dulu Biar Clear Biar clear Saya Hapus Dulu Trend Naik Ketika Ini Mampu Ditembus Dan Lower Hight Mampu Ditembus Juga Trend Masih Naik Targetnya Tapi Sudah Tercapai Ini Yang Saya Selalu Bilang Setiap Hari Kamis Mendekatin Area Resisten Tinggalin Dulu Jangan Eforia Jangan Memaksakan Untuk Buy Disini Saya Sudah Selalu Bilang Mendekatin Area Resisten Jangan Beli Dulu Disini Sudah 161 Targetnya Sudah Hampir Tercapai Gak Usah Fix Jadi Analisa Itu Gak Ada Yang 100% Langsung 161 Persis Tercapai Enggak Mendekatin Sudah Dianggap Tercapai Enggak Masalah Disini Sudah Mendekatin Saya Anggap Disini Masuk Area Resisten Disini Kenapa Area Resisten Saya Code Disini Disini Ada Support Become Resisten Ini Gambar Ya Disini Tertingginya Candle Tertingginya Ini Saya Jadikan Resisten Sama 161 Faktanya Pas Terbukti Kenapa Saham Meta Naik Tertahan Disini Karena Ada Base Ada Resisten Pas Mendekatin 161 Terus Sekarang Koreksi Koreksi Koreksinya Sampai Di Berapa Pak Saya Ukur Dari Disini Ini Lebih Jelas Kita Turunkan Ke Time Frame Daily Tapi Kita Lihat Yang kedua Momentumnya Juga Ini Namanya Over Overboot Terlalu Banyak Orang Beli Jenuh Beli Hati Hati Harga Naik Disini Hati Hati Disini Momentumnya Tidak Mendukung Mengarah Ke Netral Ke Bawah Wajar Terus Saya Turunkan Ke Daily Biar Jelas Di Daily Sudah Ada Target Target Pertama Koreksi Ke 23 38 50 Inilah Target Koreksi Penurunannya Oke Saya Gambarkan Dulu Biar Jelas Bapak Ibu Saya Dari Swing Yang Terus Ini Kalau Kita Mapping Daily Swing High Swing Low Ini Naik Kesini Swing High Swing Low Terus Naik Kesini Ini Biar Kita Mendapatkan Support Resisten Ini Langsung Kesini Sekarang Tertahan Disini Oke MA Berapa Disini Oke Pertanyaan Pak Saham Meta Naik Atau Enggak Pak Nanti Malam Kita Lihat Candlenya Candlenya Hijau Tadi Malam Naik Sebelumnya Merah Terendahnya Ini Sempat 274 Koreksi Targetnya 38 2 Mendekatin Sudah Mau Tercapai Jadi Ini Yang Saya Bilang Target Koreksinya Ini Rata-rata 38 50 Sampai 61 Mungkin Kalau Sameta Kemungkinan Area-area Ini Memang Bisa Dikejar Karena Disini Weekly Sekali Lagi Disini Simple Disini Kompleks Nanti Disini Akan Konsolidasi Lama Seperti Saham Boeing Sekali Lagi Bisa Terjadi Di Sameta Ini Mungkin Akan Lanjut Naik Tapi Enggak Banyak MA Yang Saya Pakai Ini 298 Pas Di 50% Ini Jadi Kemungkinan Dia Lanjut Naik Kesini Aja Kalau Saya Tarik Trendnya Ini Baru Bisa Tarik Taruh Nurunkan Time Di Bawahnya Jadi Sekendari Market Atau Trend Minurnya Kalau Trend Mayor Trend Besarnya Weekly Naik Ini Trend Minurnya Atau Sekendarinya Ini Koreksi Turun Trendnya Turun Ini Ini Naik Naiknya Terbatas Di Sini Pak Bisa Tertahan Di Sini 38 Pak Nanti Malam Koreksi Turun Bisa Saya Lanjutkan Gambarnya Bisa Ini Naik Kesini Terus Koreksi Turun Sejajar Double Bottom Atau Ke 38 Atau Ke 50 Atau Ke 61 Bisa Atau Lanjut Ke 61 Dulu Naiknya Atau Ke 78 Atau Double Top Hati-hati Kalau Double Top Terus Nggak Mampu Turun Ini Turunnya Agak Dalam Jadi Kalau Saya Gambarkan Seperti Ini Pergerakan Sahab Naik Ke 50 Ke 50 Ada Koreksi Jadi Setiap Ada Naikkan 50 Nanti 50 Ini Di 300 MA 298 Jadi Aku Lihat Nanti Naik Kemungkinan Ke 298 Sampai 300 Saja Resisten Silahkan Take Profit Kalau Bapak Ibu Yang Punya Saham Meta Atau Facebook Ini Kurangin Posisi Take Profit Belinya Di mana Pak Tunggu Koreksi Koreksinya Mendekatin Terendahnya Ini Support 274 Boleh Beli Di Sini Atau Sekalian Tunggu Lower Low Terendah Dari Sini 268 Boleh Beli Pak Kalau Take Profit Terus Naik Lagi Jangan Dikejar Karena Ini Mendekatin Area Resisten Mas Area Resisten Dan Saya Lihat Kalau Di Time Frame Weekly Jadi Ini Saham Meta Bagus Untuk Dijadikan Short Peng Dulu Ini Koreksinya Gini Ini Satu Dua Tiga Ini Empat Memang Ini Area Beli Beli Mas Empat Terjauhnya 78 Disini Agak Sulit Kalau Aku Disini MA Di 38 Terus Naik Disini Mungkin Disini Lama Ngaca Disini Lama Atau Turun Ke 50 Nanti Ngaca Lagi Disini Lama Terjauhnya 61 Nanti Ngaca Lagi Untuk Lanjut Ke Tertingginya Lagi Kok Hilang Oke Jadi Ini Peluang Saham Meta Bapak Ibu Jadi Masih Sideways Atau Konsolidasi Di wave Keempat Range Range Kemungkinan Paling Jauh Ke 61 Disini Karena Ada Resistance Become Support Juga Ini Ini Range Terjauhnya Turun Aku Lihat Disini Aja Ini Terjauhnya Dari Sini Jadi 235 Kalau Tanya Bawahnya Sekarang Kan 29 54 Cuma Enggak Langsung Dia Akan Konsolidasi Ngaca Seperti Sam Boeing Tadi Silahkan Kadah Low Entry Profit Lepas Disini Cuma Kalau Naik Di Atas Ini Jangan Lakukan Beli Mendekatin Resisten Jangan Dipaksakan Beli Inilah Range Untuk Saham Meta Karena MA Masih Di 261 Disini Masih Wajar Kalau Mau Koreksi Ke Sini Untuk Melanjutkan Nanti Silahkan Boleh Averaging Pak 23 Ini Beli Pak 38 Beli 50 Beli 61 Beli Naik Take profit Boleh Averaging Trend Masih Naik Support Kuatnya Trend Akan Berubah Ketika Ini Di Breakout Selama Ini Tidak Ditembus Tidak Turun Sampai Disini Trend Masih Naik Karena Ini Kan 1 2 3 Kesini Wajar Kesini Yang Tidak Boleh Ini Turun Di Bawah 100% Di Bawah 78 Ini Sudah Bahaya Ini Tidak Boleh Disini Sudah Bahaya 78 Critical Level Critical Makanya Saya Lihatnya Hanya Tertahan Disini Mungkin Dia Akan Ngaca Di 50 61 38 Daerah Sini Oke Cukup Saya Lanjut Ke Saham Naiki Terus Paypal Ini Saham Naiki Ini Kok NKE Ini Naiki Simbolnya Saya Kok Tidak Muncul Simbolnya Oke Ini Yang Tanya Saham Naiki Kita Mulai Dari Time Frame Weekly Ini Time Frame Weekly Bapak Ibu Untuk Saham Naiki Trend Ini Sudah Di Breakout Jadi Gini Disini Koreksi Sekendarinya Turun Trendnya Turun Dari Sini Ini Kan Naik Bapak Ibu Oke Ini Naik Ini Internetnya Oke Oke Kita Lanjut Ke Saham Naiki Tadi Meta Coba Di Comment Yang Tanya Saham Meta Saya Kuatin Jelasin Saham Meta Koneksinya Putus Tidak Selesai Sudah Untuk Saham Meta Jadi Saham Meta Saya Ulangin Di Terakhir Saha Saham Meta Kemungkinan Karena Target Area Resisten Sudah Tercapai Dia Akan Koreksi Ke 38 Ini 268 Mungkin Dia Rigsnya Akan Konsolidasi Lama Disini Ke 50 Bisa Terjauhnya Koreksi Mungkin Ke 61 Area Disini Aja Dia Akan Ngaca Mungkin Seperti Saham Boeing Untuk Melanjutkan Trend Kenaikannya Nanti Sini Boleh Bapak Ibu Dijadikan Momentum Untuk Beli Turun Beli Turun Beli Jadi Rangsenya Sekarang 294 38 267 248 Terjauhnya Mungkin Di 230 Ini Resisten Yang di Breakout Jadi support Di 237 Sorry Kemungkinan Penurunan Terjauhnya 230 MA Sementara 230 Sampai 237 Ini Target Terjauhnya Dia Akan Berga Tapi Tidak Langsung Bapak Ibu Tidak Langsung Disini Silahkan Manfaatkan Fase Koreksi Ini Kita Wajib Saham Nike Ini Saham Nike Kita Lihat Struktur Market Trend Trend Jadi Trend Besarnya Ini Uptrend Ketika Ini Mampu Di Break Ini Uptrend Membentuk Higher High Higher Low Tapi Disinilah Trend Berubah Jadi Koreksi Lagi Ketika Ini Turun Dan Ini Ditembus Disini Kalau Kalau Saya Gambarkan Swing Kurang Lebih Seperti Inilah Terus Break Out Sekarang Disini Ini Support Yang Diberik Jadi Resisten Ini Support Yang Diberik Jadi Resisten Jadi Secara Time Frame Weekly Kemungkinan Masih Sideways Dibawa Atau Akan Koreksi Satu Kali Lagi Akan Ada Penurunan Mungkin Satu Kali Lagi Target Keberapa Pak Kita Ukur Aja 161 Disini Saya Tandain Dulu Disini 94 Target Terus Kemungkinan Akan Naik Tapi Naiknya Tertahan Di Support Become Resisten Ini Sekali Lagi 161 Di 94 60 Kemarin Terendah 95 Masih Sorry 96 70 Mungkin Akan Ada Penurunan Sekali Lagi Kita Lihat Disini 161 Disini Terus Momentumnya Sudah Jenuh Jual Di Bawah Ini Yang Saya Bilang Turun Sekali Lagi Karena Ini Sudah Di Bawah Saya Ukur Kalau Dari 1 3 4 5 5 7 8 Disinilah Area Support Ini Area Support Saya Tandain Dulu Terus Saya Turunkan Deli Ini Earning Yang Akan Datang 26 September Masih Earning Masih Lama Kita Bahas Untuk Naiki Di Time Frame Weekly Deli Sorry Daily Ini Disini Terlihat Turun Turun Sangat Jelas Dari Sini Higher High Ini 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 Kemungkinan Kemungkinan Di Diberi Support Become Resist Resist Menarik Swing Terluar Sementara Ini Tapi Nanti Bisa Berubah Berubah Di Sini Misalkan Sekarang Closing Di Sini Akan Akan Turunan Naik Mampu Break Ini Baru Jadi Masih Fase Koreksi Support Terjauhnya Support Naiki Yang Tanya Sam Naiki Jadi Saya Melihat Potensinya Akan Ada Turun Sekali Lagi Ini Support Kalau Saya Tarik Ini Ini Target Ke Sini Kurang Lebih Area Sini Naik Juga Kemungkinan Nanti Akan Tertahan Di Sini Dulu Karena Ini Area Support Become Resistance Kalau Mampu Break Ini Baru Ada Potensi Untuk Kelanjutan Naik Jadi Kalau Pertanyaannya Tadi Pak Saya Sudah Beli Pak Belinya Di Berapa Kalau Belinya Di Bawah 103 Ini Nanti Balik Ke area Resisten Ini Dual Dulu Mau Profit Dikit Tapi Kalau Misalkan Belinya Di Daerah Sini Turun Di Sini Kalau Mau Averaging Beli Lagi Di Berapa Ini 93 Sampai 92 Kurang Lebih Di Sini Boleh Averaging Beli Nanti Hitung Break Event Point BEP Di Berapa Kalau BEP Di Daerah Resisten Sini Misalkan Disini Beli Disini Beli BEP Di 100 Pak Aku Ada Naikkan 102 Ke area Sini Saya Lepas Semuanya Dulu Kalau Ada Koreksi Lagi Saya Beli Lagi Baru Tahan Itu Cara Menyelesaikan Posisi Saham Yang Nyangkut Istilahnya Pak Saya Naiki Sudah Beli Di Atas Pak Solusinya Bagaimana Karena Sudah Terlanjur Nahan Solusinya Melakukan Averaging Beli Lagi Di Bawah Di Berapa Di Dekat Support Ketika Misalkan Di 110 Beli Terus Di 100 Beli 95 Beli Hitung Aja Break Event Point Break Event Point Di Berapa Ketika Break Event Point Itu Misalkan Di 100 Ya Naikkan 102 103 Saya Lepas 2 Saya Sisain 1 Misalkan Saya Sisai Yang Di Tengah Atau Lepas Semuanya Boleh Ada Turunan Sedikit Beli Atau Averaging Saya Tahan Dulu Pak Tidak Masalah Nanti Beli Ke Support Disini Beli Lagi Hitung Break Event Point Karena Saham Ini Memang Diciptakan Untuk Naik Yang Penting Kekuatan Modalnya Bapak Ibu Cukup Kekuatan Modalnya Ketika Turun Mampu Equity Untuk Menahan Posisi Kalau Mau Melakukan Averaging Buy Lagi Hitung Lagi Kekuatan Equity Mampu Enggak Kalau Enggak Mampu Lakukan Top Up Sementara Untuk Melakukan Averaging Buy Itu Nike Silahkan Yang Tanya Nike Kalau Ada Yang Ditanyakan Dulu Jadi Masih Turun Nike Masih Turun Target Penurunannya Ke Support 92 Sampai 93 94 Kurang Lebih Dari Sini Disini Boleh Lakukan Entry Beli Tapi Biasanya Kalau Saya Lakukan Tidak Langsung Beli Turun Disini Nunggu Swing Low Kepala Cangkul Nunggu Terjadinya Kayak Gini Huruf V Kalau Sudah Terjadi Huruf V Kayak Cangkul Bodi Dan Kepala Cangkul Baru Saya Beli Kayak Gini Turun Ini Tidak Langsung Beli Ketika Swing Low Terjadi Baru Beli Cukup Bapak Ibu Terakhir Paypal Paypal Saya Mulai Dari Time Frame Weekly Sama Ini Gambar Dari Beberapa Minggu Yang Lalu Jadi Paypal Minggu Ini Hijau Candlenya Sementara Karena Belum Closing Masih Besok Minggu Kemarin Turun Dan Membentuk Lower Low Terendah Baru Yang Awalnya Lownya Hanya Tertahan Di 58.60 Minggu Kemarin 57 57.20 Membentuk Low Baru Support Ini Udah Di Break Tapi Ini Namanya Reject Sekali Lagi Ini Reject Support Support Ini Sebenarnya Belum Valid Di Break Out Pak Ini Tembus Tapi Ekor Raja Ini Saya Zoom Support Ini Masih Belum Valid Di Break Out Belum Valid Ditembus Ini Ekor Reject Namanya Bisa Aja Kalau Ini Naik Terus Ini Namanya Gagal Tembus Reject Biasanya Naiknya Cukup Banyak Jadi Reject Dan False Break Ini Seperti Ketapel Gaya Pegas Tembus Tapi Ekor Aja Yang Awalnya Sell Dominant Mampu Memberi Lower Low Tapi Dibalik Oleh Buyer Ini Namanya Reject Kita Tunggu Aja Closing Minggu Ini Kalau Closing Minggu Ini Di Atas Hidnya Ini Berarti Ini Valid Reject Valid Dia Akan Naik Dia Akan Naik Target Kembali Ke Trendline Dulu Kalau Minggu Ini Closing Di Atas 63 50 Tapi Kalau Closing Di Bawah Ini Namanya Best Side Wish Support Di Terus Pergerakannya Diring Ini Namanya Flat Membentuk Base Jadi Ini Belum Valid Yang Valid Breakout Namanya Valid Tembus Ini Closing Di Bawah Ini Closing Di Bawah Ini Dan Dilanjut Candle Berikutnya Itu Namanya Valid Tembus Banyak Contoh Contoh Seperti Ini Saya Kasih Contoh Ini Lower Low Support Terus Ditembus Sini Ekor Raja Namanya Reject Akhirnya Gagal Tembus Naik Ini Sama Tapi Kita Lihat Closing Minggu Ini Kalau Minggu Ini Besok Closing Di Atas 63 50 66 Berarti Ini Membentuk Swing Low Dia Akan Lanjut Naik Ini Untuk Weekly Bisa Turun Lagi Closing Di Bawah Support Ini Berarti Dia Valid Tembus Target Dia Akan Turun Ke Support Ini Support 54 50 Ini Saya Jadikan Support Support 2 Target Ini Support 2 Disini Ada Resisten Resisten Ini Kalau Saya Zoom Disini Support 2 Ini Berdasarkan Ini Ada Pola Cat Pattern Resisten 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 Yang Dibrik Menjadi Support Dan Ini Fresh Belum Tersentuh Masih Ini Masih Kuat Ini Untuk Support Yang Ketiga Jadi Ini Untuk Target Penurunan Saham Paypal Kalau Support Pertamanya Ini Valid Ditembus Tapi Support Pertama Belum Ini Baru Reject Kita Tunggu Karena Ini Grafik Mingguan Berarti Dasar Yang Dijadikan Patokan Itu Harga Closing Atau Penutupan Mingguan Kita Turunkan Ke Deli Sama Deli Membentuk Ini Lohnya Disini Tapi Closingnya Di Di Atas False Brick Ini Naik Beberapa Satu Dua Tiga Empat Hari Paypal Ribbon Naik Tapi Secara Trend Besarnya Masih Turun Trend Besarnya Masih Turun Ini Masih Turun Terlihat Belum Membentuk Higher High Turun Ini Turunnya Extreme 45 Derajat Dari Sini Drop Turun Terus Turun Masih Membentuk Lower Low Turun Masih Turun Masih Belum Membentuk Akhir Kapan Perubahan Dari Down Trend Naik Pertama Ketika Trend Linenya Ditembus Misalkan Ditembus Dan Resisten Pertama Ditembus Ini Sudah Mulai Perubahan Downtrend Ke Uptrend Tapi Sudah Landai Dari Extreme Turunnya Sekarang Sudah Agak Landai Ini Jadi Perubahan Trend Itu Ketika Ini Di Break Ini Saya Tarik Dari Lower Higher Higher Kurang Lebih Mampu Ditembus Terus Baru Valid Ketika Lower Hight Ditembus Jadi Kapan Perubahan Downtrend Ke Uptrend Saham Paypal Ketika Mingguannya Mampu Naik Dan Closing Di Atas 77 Karena Ini Higher Hight Berada Di 77 Kurang Lebih Jadi Kalau Grafik Mingguannya Ini Mampu Naik Dan Closing Di Atas 77 80 Itulah Perubahan Trend Terjadi Dari Downtrend Ke Uptrend Kalau ada Koreksi Sudah Berani Beli Terus Dengan Support Lower Lownya Yang Ini Sekarang Masih Downtrend Saya Turunkan Daily Sama Saya Kalau Gambarkan Swingnya Dari Sini Aja Biar Ada Gambaran Swing Low Swing High Sekarang Koreksi Ini Naiknya Keberapa Ini Resisten Dulu 63 50 Kemungkinan Naik Nanti Tertahan Di Sini 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 Support Resistance Jadi Paypal Kemungkinan Nanti Naik Tapi Tertahan Di 63 Kurang Lebih Setelah Itu Lanjut Naik Atau Turun Namanya Resistance Kita Tunggu Kalau Mau Break Dia Naik Ke Resistance Selanjutnya Kalau dia enggak mampu break, ada potensi dia akan koreksi lagi. Ini konsolidasinya cukup lama di bawah. Jadi yang beli sampai pol di atas, di atas telanjur nahan, kalau saya tahan sekalian. Selalu pertanyaannya, kapan mulai naik? Tapi secara fundamental, kemarin saya kirim, ada sudah mulai bulan depan, ada pergantian CEO-nya. CEO-nya ini yang akan gantikan secara histori sangat bagus. Itu harapannya sampai pol. Secara pergantian CEO. Cukup untuk sampai pol. Kalau ada request saham, mau dibuatin roadmap apa, silakan request ke konsultan kita masing-masing. Nanti analis saya dan teman-teman analis akan buatkan roadmap sahamnya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kelas saham minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax